Intro Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Colin Trevorrow yang menghidupkan kembali franchise ini 2015 lalu Berhasil dengan cukup fenomenal Namun nama Trevorrow kemudian sempat menjadi buah bibir ketika dipecat petinggi Disney Kathleen Kennedy dari kursi sutradara installment ketiga Star Wars The Rise of Skywalker yang pada akhirnya disutradarai oleh J.J. Abrams Menurut gosip yang beredar Trevorrow dipecat karena performa directingnya yang melempam di The Book of Henry yang dibintangi Jaden Martell dan Jacob Tremblay Karenanya siapa yang tidak sangsi ketika Universal kembali menunjuknya setelah installment keduanya dipegang sutradara The Impossible Juan Antonio Bayona Keputusan menunjuk Bayona di film kedua sebenarnya sudah sangat tepat dalam rangka menyuntikkan visi dan energi yang otentik Namun barangkali karena menuai kritik negatif di Fallen Kingdom, Universal cari aman dengan menuju kembali Trevorrow Yang kemudian gue ketahui setelah selesai menyaksikan Jurassic World Dominion adalah keputusan yang kurang bijak Karena film ini seharusnya ditangani sutradara dengan jam terbang tinggi, mencintai film originalnya dan tahu betul harus bagaimana menutup trilogi barunya ini dengan layak dan penuh penghormatan Karena selalu terlibat di ketiga film di trilogi ini, Trevorrow seakan-akan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut Namun bukan berarti film ini jelek dalam banyak arti karena nyatanya Dominion masih mampu menghadirkan gelaran hiburan yang spektakuler Hanya saja untuk menjadi sebuah film penutup dari sebuah film klasik yang sangat dihormati karyanan other than Steven Spielberg Film ini masih jauh dari standar yang gue yakin bakal dipasang para penggemarnya Bagaimana tidak sejak filmnya dimulai saja kita sulit sekali membangun koneksi emosional dengan personel baru trilogi ini Yakni Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard yang tidak seharusnya menjadi isu ketika duo tersebut sudah menemani kita sejak 2015 Namun entah bagaimana Trevorrow kurang piawai membuat penontonnya melebur dengan karakter-karakternya Apalagi ketika ia harus mengarahkan trio paling terhormat di franchise ini Antara lain Sam Nail, Jeb Goldblum, dan kesayangan kita semua Laura Dern yang kembali sebagai Ellie Settler Sayang sekali pendekatan Trevorrow yang kekurangan rasa hormat membuat kembalinya trio tersebut cenderung underwhelming Karena kekurangan suntikan nuansa nostalgia yang sangat dibutuhkan Memang ada beberapa usaha yang dilakukan namun tetap saja kurang landing di ranah yang diharapkan Durasi 2 jam setengahnya juga terasa sangat boros Tanpa adanya pemanfaatan yang efektif dari sisi naratif Diluar action pack fillernya yang memang jauh lebih panjang Namun sejatinya kurang akomodatif mendongkrak kualitas presentasi film ini Action packnya boleh saja spektakuler Hadir dengan dosis yang lebih tinggi dari 2 film sebelumnya Namun jauh dari menggugah Tetapi harus diakui keputusan Trevorrow untuk mengulur-ngulur waktu hingga menampilkan Taman Jurassic di babak ketiga sesungguhnya cukup tepat Namun sayangnya di bagian tersebut terlalu banyak kebetulan terjadi Begitu juga terlalu banyak hal-hal bodoh yang tidak seharusnya dilakukan jajaran karakternya Bahkan dalam combat langsung beberapa act yang seharusnya berakhir memuaskan justru berakhir tanpa tenaga Berbagai kelalaian tersebut pada akhirnya mendorong penontonnya pada bagian akhir Dominion yang jauh dari inspiring Apalagi emosional Sampai jumpa di ulasan berikutnya Boleh setuju, boleh tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!